BMKG mengungkap tanda-tanda musim hujan di Indonesia. Salah satu indikator mulanya musim hujan ketika masa udara yang masuk adalah udara basah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Afahri Rajab, pada Senin 11 September 2023. Menurut Fahri, saat ini musim hujan belum terjadi, lantaran masih ada masa udara kering yang dikenal sebagai angin monsoon Australia atau angin timuran. Selain itu, musim hujan terjadi ketika angin berubah menjadi angin monsoon Asia atau angin baratan. Sementara, BMKG mengkategorikan musim hujan akan tiba ketika intensitasnya lebih dari 50 mm dalam tiga dasarian berturut-turut. BMKG pun memprediksi musim hujan 2023 akan datang terlambat. Pasalnya, angin timuran masih tetap aktif hingga November 2023. Selain itu, musim hujan juga disebut akan tiba secara bertahap mulai September sampai Desember 2023. Sementara, puncak musim hujan sendiri diprediksi akan terjadi pada Januari dan Februari 2024. Meski begitu, ada beberapa daerah yang diprediksi akan mengalami curah hujan yang lebih tinggi dan lebih rendah dibanding biasanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.